Intro Shalom Pada sesi ini saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat Topik ini berbicara tentang panggilan Abraham di mana Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Urkastim kepada satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk sebuah rencana yang agung yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Abraham artinya Bapak dari sejumlah besar bangsa dalam kejadian pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat 5 Tuhan berkata kepada Abraham Engkau akan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa ini sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ada perubahan dari nama Abraham menjadi Abraham artinya Bapak sejumlah besar bangsa mari kita melihat tentang latar belakang Abraham Abraham ini berasal dari keluarga yang tidak mengenal Allah yang benar itu bisa dibaca di dalam Yosua pasal 24 ayat 2 sampai dengan ayat 3 maka dikatakan pergilah dari negerimu negeri yang tidak mengenal Allah yang benar dari sana saudaramu dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu jadi Abraham itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari zona nyaman zona nyaman yang ada di tengah-tengah keluarga besarnya untuk satu tujuan yang akan Tuhan berikan kepada Abraham dari kehidupan Abraham ini dari panggilan Abraham ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Abraham karena dia rela meninggalkan hidupnya yang lama atau dia rela meninggalkan zona nyaman dirinya Abraham dipakai Tuhan untuk satu tujuan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tentu ada respon yang diberikan oleh Abraham yaitu dia rela meninggalkan hidup hidup di tengah-tengah yang tidak mengenal Allah yang benar sekalipun di sana dia memiliki kenyamanan kenyamanan secara lahiria dari Abraham ini kita melihat juga bahwa Tuhan memakai orang yang bersedia mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri jika kita melihat Abraham ini dia mengutamakan kehendak Tuhan ketika dia dipanggil oleh Tuhan dia tahu bahwa Tuhan yang memanggil maka dia mengutamakan Tuhan dan kehendaknya di tengah-tengah kehidupannya bukan kehendak dirinya sendiri tentu kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia maka dia menahlukan segala kehendak dirinya kepada kehendak Tuhan yang memanggil Abraham mari kita melihat janji Tuhan kepada Abraham atau panggilan Tuhan kepada Abraham dikatakan di dalam kejadian 12 ayat 1-3 aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ini merupakan janji Tuhan kepada Abraham saya membagi ayat ini menjadi tiga bagian yang pertama adalah berbicara tentang menjadi bangsa yang besar memberkati engkau dan membuat namamu masyur ini saya sebut sebagai berkat panggilan Abraham dipanggil oleh Tuhan ada berkat yang tersedia baginya yaitu menjadi bangsa yang besar ini janji panggilan Tuhan dan akan memberkati seluruh hidupnya dan membuat namanya masyur di seluruh penjuru bumi bagian yang kedua dari teks tersebut yang saya temukan adalah bahwa memberkati orang yang memberkati engkau mengutuk orang yang mengutuk engkau ini berbicara tentang jaminan panggilan jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan ada berkat yang disediakan baginya Abraham dipanggil oleh Tuhan ada jaminan perlindungan baginya jadi Tuhan yang memanggil Tuhan yang menyediakan berkat Tuhan yang memanggil Tuhan juga yang menjamin perlindungan baginya dikatakan engkau akan menjadi berkat olehmu semua kaum di buka bumi akan mendapat berkat ini berbicara tentang tujuan panggilan Abraham jadi kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu berbicara tentang berkat yang Tuhan sediakan kepada Abraham dan jaminan perlindungan kepada Abraham serta tujuan panggilan Abraham tujuan panggilan Abraham yaitu menjadi berkat bagi banyak orang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat jadi menjadi bangsa yang besar memberkati engkau membuat namamu masyur dan jaminan perlindungan diberikan Tuhan kepada Abraham merupakan sarana fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar memberkati engkau membuat namamu masyur dan jaminan perlindungan bukanlah tujuan dari panggilan Abraham tetapi itu merupakan sarana panggilan bagi Abraham untuk mencapai satu tujuan yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini bagaimana bangsa-bangsa mengenal keselamatan mengenal Allah Abraham mengenal Allah yang benar Allah yang maha kuasa maka Tuhan memberikan kepada Abraham sarana untuk tujuan tersebut jadi Abraham itu tujuan panggilannya saya tegaskan lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia tidak ada satupun dari seluruh janji berkat dan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada Abraham ditujukan kepada Abraham untuk kepentingan dirinya sendiri jadi segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan dan jaminan perlindungan yang Tuhan berikan kepada Abraham bukan untuk kepentingannya sendiri tetapi itu untuk kepentingan Tuhan untuk tujuan Tuhan Abraham dan bangsanya diberkati agar mereka dapat menjadi berkat perhatikanlah kata supaya engkau menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat jadi panggilan Tuhan kepada Abraham bukan untuk mendapatkan berkatnya semata tetapi tujuan panggilan Tuhan kepada Abraham sehingga Allah memperlengkapi Abraham supaya dengan segala fasilitas itu dengan segala sarana itu Abraham mampu, dapat dan benar-benar nyata menjadi berkat bagi bangsa-bangsa janji Tuhan kepada Abraham ini tergenapi di dalam kehadiran Yesus Yesus adalah keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Galatia pasal 3 ayat 7 dan 29 dikatakan mereka yang hidup dari iman mereka itulah anak-anak Abraham kita orang bukanlah keturunan Abraham secara biologis tetapi oleh karena iman yang dimiliki oleh Abraham menjadi iman kita juga maka kita disebut juga sebagai anak-anak Abraham dan iman Abraham itu kita miliki melalui Kristus yang datang lahir dari garis keturunan Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat 13 janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki bumi dalam wahid pasal 5 9 sampai 10 dikatakan dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa-bangsa menjadi milik Yesus Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa janji Allah kepada Abraham olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat tergenapi dalam kehadiran Kristus yang secara jasmani berasal dari keturunan Abraham panggilan Abraham ini adalah juga merupakan panggilan gereja gereja artinya orang-orang percaya sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib panggilan Abraham adalah panggilan gereja Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa demikian juga gereja orang percaya harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa berkat-berkat itu bukanlah tujuan kita menjadi orang Kristen tetapi berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita haruslah menjadi sarana untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa mari kita simak 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib merupakan status orang Kristen orang Kristen itu bangsa yang terpilih orang Kristen itu imamat yang rajani orang Kristen itu bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah orang Kristen itu orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu adalah status gereja status orang percaya tetapi tujuan atau tugas dari gereja tujuan atau tugas dari orang percaya adalah memberitakan perbuatan perbuatan yang besar dari dia gereja menjadi berkat bagi bangsa bangsa melalui memberitakan perbuatan perbuatan besar Kristus melalui memberitakan Injil yang menyelamatkan setiap orang percaya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi mengapa orang Kristen harus menjadi berkat mengapa orang Kristen harus menjadi seperti Abraham diberkati untuk menjadi berkat mengapa orang Kristen harus menjadi berkat melalui memberitakan kabar baik yaitu keselamatan mutlak hanya di dalam Yesus Kristus ada orang berkata bahwa bukan hanya Yesus jalan keselamatan itu menurut dia tetapi menurut Yesus dan menurut Alkitab sebagaimana disaksikan di dalam Yohanes pasal 3 16 Yohanes 14 ayat 6 kisah rasul 4 ayat 12 1 Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13 jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya mutlak di dalam Yesus Kristus mengapa orang Kristen harus menjadi berkat karena orang yang percaya kepada Kristus lah yang boleh memberitakan Kristus sebagai keselamatan mutlak satu-satunya kepada dunia ini jadi caranya orang percaya atau orang Kristen menjadi berkat tidak ada lain selain daripada memberitakan kasih Allah yang sejati memberitakan rencana Allah memberitakan rancangan Allah yaitu memberikan keselamatan mutlak hanya di dalam Yesus Kristus maka dikatakan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan orang yang tidak memiliki Yesus berarti sedang berjalan dalam kegilapan menuju kebinasaan hanya Yesus yang bisa menolong mereka oleh karena itu gereja orang percaya harus menjadi berkat tidak ada cara lain selain daripada memberitakan kabar baik memberitakan Injil sejati Injil yang menyelamatkan Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15 dikatakan bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus jadi jadi sangat jelas bahwa tujuan gereja adalah bagaimana orang lain dapat berseru kepada Yesus bagaimana orang-orang lain dapat percaya kepada Yesus untuk mencapai tujuan ini maka gereja harus mengingat tugasnya tugas gereja adalah memberitakannya dan mengutus orang untuk memberitakan kabar baik kabar keselamatan gereja menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan kabar baik melalui pemberitaan keinjil keselamatan sebagaimana Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa maka gereja harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa jadi gereja punya tugas yang tidak bisa ditunda yaitu mengutus mengutus orang-orang untuk memberitakan kabar baik Yeremia nama yang delapan ini aku utuslah aku untuk melakukan apa yang Tuhan mau yang Tuhan kehendaki untuk bangsa yang Tuhan miliki yang kedua gereja punya tugas yang tidak bisa ditunda yang tidak boleh ditunda memberitakan menceritakan kasih sejati kasih yang menyelamatkan kepada semua orang penundaan berarti memberikan kesempatan semakin banyak orang mati tanpa keselamatan dan mereka binasa dalam dosa mereka jadi gereja punya tugas yang tidak bisa ditunda mengutus para pemberita kabar baik dan memberitakannya juga kepada siapapun dimanapun dan kapanpun bagaimana gereja menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan kabar baik benar tidak semua orang menjadi pribadi yang pergi untuk memberitakan kabar baik tetapi setiap orang percaya harus terlibat dan ambil peran bagi berlangsungnya misi pemberitaan kabar baik bagaimana kabar baik itu disampaikan kepada semua orang gereja akan menjadi berkat bangsi-bangsa-bangsa lain melalui pemberitaan kabar baik dengan cara yang pertama ambil bagian dalam doa penuaian bagi suku-suku bangsa masmur pasal 2 8 dikatakan mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan tugas kita yang pertama di dalam ambil bagian bahwa orang percaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang pertama ambil bagian dalam doa penuaian bagi suku-suku bangsa dikatakan mintalah kepada Tuhan mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Tuhan mengutus kita mengirim para pemberita kabar baik untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang yang kedua gereja menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan injil melalui pemberitaan kabar baik mari yang kedua ambil bagian dalam mendanai pemberitaan kabar baik 2 korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 dan pasal 9 ayat 1 sampai 15 berbicara kita harus terlibat memberikan upaya dan daya kita melalui materi kita supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang ketiga harus dilakukan oleh gereja untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui pemberitaan kabar baik ambil bagian dalam menceritakan kabar baik kabar keselamatan kepada semua orang kristus belum datang kali yang kedua sebelum injil dikabarkan kepada semua suku-suku bangsa inilah yang menjadi tugas gereja tugas orang percaya Abraham dipanggil Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa berkat yang diberikan kepadanya bukanlah tujuan dari panggilannya tetapi itu sarana itu fasilitas hidup untuk mewujudkan tujuan Allah atas hidupnya demikian juga gereja Tuhan demikian juga orang percaya orang percaya harus menjadi berkat bagi sesamanya bagi semua orang bagi siapapun berkat-berkat yang dimiliki bukanlah tujuan menjadi orang Kristen tetapi tujuan sebagai orang Kristen adalah bagaimana hidupnya menjadi berkat menjadi pembawa kabar keselamatan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitarnya atau dimanapun dia berada kita tidak dapat menjadi berkat bagi suku-suku bangsa jika kita dapat menjadi berkat bagi suku-suku bangsa jika yang pertama kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan hasratnya Tuhan jika kita mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa maka selaraskanlah kehendak kita kepada kehendak Tuhan selaraskanlah kehendak kita kepada hasrat keinginan isi hati denyuk jantung Tuhan yang kedua kita menjadi berkat bagi suku-suku bangsa jika kita hidup kita harus hidup demi alasan Yesus mati di salib kita harus hidup demi alasan Yesus mati di kayu salib yaitu menjadikan semua bangsa sebagai milik pusakannya mari beritakan kabar baik dengan cara yang baik beritakan kabar baik dengan penuh kasih dengan penuh cinta bagi mereka yang mendengar doakan biar kebenaran itu berbicara di hati mereka bagi mereka yang menolak doakan supaya kebenaran itu juga terus berbicara di hati mereka percayalah jika kita mau menjadi berkat melalui memberitakan kabar baik roh kudus memberi kekuatan roh kudus memberikan jalan bagi kita semua demikian sesi ini yang bisa saya jelaskan kiranya kebenaran ini membawa mendorong kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa selamat menikmati Terima kasih.